Intro Kembali di Nejawa Tengah, sebuah eskavator yang sedang mengerjakan proyek underpass Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto terbakar. Kebakaran diduga karena adanya hubungan pendek arus listrik dalam eskavator. Diduga akibat koresleting jaringan listrik, sebuah eskavator yang sedang mengerjakan proyek underpass Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah terbakar Rabu Siang. Kebakaran terjadi tiba-tiba dan tak ada tanda-tanda percikan api sebelum kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Menurut saksi mata, operator alat berat dapat menyelamatkan diri ketika api mulai menyala dari dekat tangki bahan bakar. Para pekerja proyek awalnya berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api sederhana. Namun api justru semakin membesar, sehingga mereka memanggil bantuan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Banyumas. Ditangani sendiri oleh menggunakan apar, karena api sudah besar itu tidak mampu. Sehingga menghubungi pemadam bakaran. Begitu pemadam bakaran datang terhalang pintu. Jadi tidak bisa tempat masuk. Itu itu. Mengerahkan berapa unit Pak? Ini dua unit.